Good bye, good bye, seandainya kita berpisah, good bye, good bye. Yo, what's up gengs? Ini kita sekarang udah ada di depan kafe, mana nantinya kita akan ketemuan dengan klien kita gengs. Namanya Lela. Lela, nah kita udah mengatur pertemuan sama si Lela ini dan nantinya kita akan nanya-nanya lagi sama si Lela tentang permasalahan dia dengan pasangannya seperti apa, gitu. Hari ini gengs, tim kata kamu tuh sudah ada di depan sebuah kafe dan klien barunya kita sudah ada di kafe itu gengs. Akhirnya kita pun langsung nyamperin Lela di kafe tersebut. Di situ gengs, Lela pun udah nunggu kita di sana, cuma pertama gue datang sama Komo, dia keliatan kayak lagi sibuk telponan. Dan kita pun langsung nyamperin dia setelah dia selesai telpon, dan kita pun langsung nanya sama dia. Lela, Lela kan? Iya, Lela. Kalau ada minta. Enggak, itu kenapa sih? Enggak, tadi cowokku ngelepon, nanya aku di mana. Wah, lo gak janjian sama dia kan? Enggak kok, dia cuma nanya aku di mana, gak bilang lo kesini. Oke, yaudah ini kita bisa ngubung-ngubung sama lo, atau ya duduk bentar sama lo. Boleh, boleh. Gak apa, karena ngerasa jadi gak enak aja gue jadinya gitu. Maka di sana Lela pun langsung menceritakan sama kita, kalau yang menelpon dia tadi itu adalah cowoknya yang bernama Agung. Gue sama Komo langsung menanyakan permasalahannya Lela itu sama pacarnya seperti apa? Langsung aja kali ya, kita tanya permasalahannya. Gak boleh, iya bener. Iya, jadi gini, cowok aku itu belakangan ini sering banget nge-upload foto di sosial media, ya, bareng sama cewek. Itu tapi ada kayak temennya, atau enggak sama cewek yang gak dia kenal gitu loh. Maksudnya yang gak dia kenal gak mungkin banget dia gak nge-upload foto sama cewek dia. Iya, ya dulu tuh dia gak pernah kalau nge-upload foto di sosial media, kalau bukan sama aku. Dia tuh sekarang suka ngeliat Agung itu suka nge-post foto bareng sama cewek-cewek. Lelanya udah pernah untuk nanyain sama si Agung siapa cewek-cewek yang sering di-posting oleh Agung itu. Tapi menurut Agung itu adalah... Iya, dia bilang, ya itu cuma temen aku. Menurut gue ini kayak gak wajar gitu loh. Biasanya dia gak kayak gitu. Akhirnya gue mau sama Komo terus menanyakan permasalahannya seperti apa lagi. Di sini Lela juga bilang, ya wajar aku. Oke, yaudah itu permasalahan pertamanya. Dan kalau permasalahan yang keduanya... Keduanya ini dia sering cari alasan, bener-bener sering banget nyari alasan kesalahan gue gitu. Supaya dia bisa berantem sama gue. Suatanya kayak masalah sepele aja tuh bener-bener dia permasalahin. Kalau pacarnya Agung itu tuh suka cari gara-gara... ...dan suka membesar-besarkan masalah yang harusnya gak dibesar-besarin, gengs. Dia menyalahkan Lela dari segi hal apapun. Oke, nah di sini gue pengen tau feelingnya lu sebenernya dari permasalahan lu sama cowok lu ini apa sih? Enggak, kayak gue tuh takutnya dia ada kayak main di belakang gue gitu loh. Kayak selingkuh atau mungkin deket-deket sama yang lain. Makanya cari-cari masalah sama lo. Iya, makanya... Makanya di sini si Lelanya bingung dengan perubahannya si Agung ini. Apakah Agung ini sering mempebesar masalah dalam hubungan mereka ini karena Agung sudah punya cewek baru? Oke, yaudah berarti di sini lo feelingnya kalau dia emang punya cewek lain gitu loh. Oke, iya, Syahid, monitor it. Gue ngeliat cewek si Target nih, dia baru aja sampai dan dia mau masuk ke kafe deh. Akhir lagi, gengs, di sini pun kita lagi terus menanyakan seperti apa permasalahannya. Tiba-tiba tim kita Syahid ngabarin kalau target kita si Agung itu ada di depan kafe. Agung, 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 Agung. Ya, lo yakin itu? Coba pastiin dulu, Syahid. Tiba-tiba, Agung, lo pastiin dulu itu targetnya kita atau enggak? Enggak, tapi lo bilang lo di kafe deh. Iya, dia juga tarik-tarik, dia juga mau masuk ke kafe deh. Oke, yaudah. Dia tahu kalau lo ada di sini. Iya, dia tahu. Yaudah, enggak. Kita langsung bicara aja. Ya, tiba-tiba aja Agung udah langsung sampai di kafe tersebut. Dan kita pun dari tim Kata Kampusus langsung bersemunyi di situ, gengs. Hati-hati, Patan, hati-hati semuanya, gengs. Timnya Yanto, hati-hati. Timnya Patan, hati-hati. Hai. Apa? Kamu ngapain ke sini? Emang enggak boleh? Enggak. Ya enggak, kenapa-napa sih? Kalau kamu mau ke sini kan tadinya aku bisa pesenin kamu ngilum dulu. Kamu ngapain ke sini? Bukannya kamu mau kelar les, Bukannya langsung balik, malah main-main ke sini. Aku tadi bosen banget di rumah pengen ngopi-ngopi dulu di sini. Jadi aku makan... Kau sama-sama? Aku sendiri. Kau sendiri? Itu kopi siapa? Gua lupa itu kopi gua belum gua bawa. Tapi di sini ada kesalahan fatal banget. Gua lupa ngangkat cangkir kopi itu. Ini kopi... Mungkin ini kopi customer yang sebelumnya duduk di sini. Tapi kenapa masih anggap? Aku enggak tahu deh. Kau itu customer sebelumnya duduk di sini, Itu dia besi... Dia bilang kok itu emang kopi orang yang sebelumnya duduk di meja itu gitu. Tapi... Tapi dia curiga karena kopinya masih panas. Lela langsung berasal itu adalah kopi customer yang tadi, yang sebelum Lela duduk di situ. Tapi agungnya enggak percaya sama Lela. Kamu selingkuh ya? Dia mengubur si Lela selingkuh gitu. Akhirnya yaudah di situ pun bikin agung marah banget sama Lela. Agung kok sama kayak gitu sih? Aku enggak selingkuh. Kamu jangan bodoh-bodohin aku deh. Aku enggak selingkuh. Udah jujur aja sama aku. Itu kopi siapa? Aku tahu yang di kopi siapa. Kamu udah enggak pernah ngabarin aku. Kamu... Kesini aja aku enggak tahu. Ya abis, kamu tadi... Aku udah mohon sama kamu. Aku mau kita putus. Udah udah. Aku mau kita putus. Ah gila. Maksudnya lebay banget mau masak itu langsung minta putus. Dia langsung nuduh Lela. Kalau Lela ini berselingkuh dari dia dan dia pun dengan gampangnya mutusin hubungan dia dengan Lela. Kok kita putus sih? Udah. Akhirnya yaudah gengs Agung pun langsung kecewa. Dia pun marah. Dia cabut dari kafe itu. Apa? Aku dengerin aku dulu. Apa sih? Aku biasa jelasin kamu. Kamu tuh udah bohongin aku. Aku nggak bohongin kamu. Kamu beneran aku dulu. Aku... Beneran aku bilang. Aku pengen putus. Tapi aku biasa jelasin kamu. Jelasin apa lagi? Aku tapi nggak selingkuh. Jelasin kalau kamu selingkuh. Aku nggak selingkuh. Kamu makanya dengerin aku dulu. Udah, udah, udah. Aku udah muaks sama kamu. Lela disini terus ngejar. Lela terus mohon-mohon. Coba ngejelasin. Karena menurut gue emang Lela nggak ada salah apa-apa. Udah cukup pendelasan kamu. Aku pengen kita putus. Tapi aku... Selain cintamu. Kirim aku. Aku negerin dulu. Kamu jangan pergi. Akhirnya Lela pun terus menahan Agung. Coba disini Agung kayaknya udah emosi banget. Dia pun langsung cabut gitu aja, gengs. Kasian lu. Fatar, Fatar. Itu targetnya kita cabut, Fatar. Langsung sampering. Suruh ikutin aja mau atau gimana, kek? Fatar, Fatar, Fatar. Fatar, Fatar. Fatar, Fatar. Eh, ikut. Eh, tas kok mana tas kok? Taruh tasnya dia mana? Dia langsung pergi. Ninggal di Lela begitu aja, gengs. Dan kita dari tim Kataka Putus langsung mengajak si Lela ini naik ke dalam mobil kita dan kita pun langsung ngikutin motornya si Agung. Ya, Pak. Lebih deket lagi, Pak. Lebih deket lagi, Pak. Gak mau, Pak. Ngertanya emang cowoknya lebay banget. Mau berlebihan banget, gila. Mas laki gitu doang langsung diputusin tadi. Kau lihat kan gimana sifatnya dia ke gue sekarang. Iya. Kayak, dia tuh bener-bener gampang marah banget sekarang. Kayak, hoho kecil kayak tadi aja tuh bener-bener dipermasalahin. Sebenernya kenapa Agung bersikap kayak gitu, gengs? Dan di sini kita terus ngikutin Agung ini, gengs. Sampai akhirnya di situ kita melihat Agung berhenti di sebuah tokoro. Pak, ngefis ini, Pak. Pak, ngefis ini kita. Cari parkiran aja dulu, Pak. Cari parkiran, Pak. Iya, itu motornya mau. Itu motornya. Oke. Gak tau sih. Sudah, Fatar-Fatar itu targetnya kita berhenti, Fatar. Pada saat Agung ini berhenti di toko roti tersebut, gue langsung minta tolong sama si Fatar untuk membawa kamera tersembunyi masuk dalam toko roti itu. Gimana, Tan, lu bisa bawa kamera masuk dalam saya, Tar? Gak mau, apa. Ini gak konek di sini. Cuma disini gengs, masalahnya tap kita itu susah untuk dikonekin, gak bisa juga untuk ngeliat apa yang dilakuin sama Agung. Dan karena seperti ini, gue harus mengambil keputusan yang cepat nih. Fatar-fatar ini tapnya kok gak ada gambarnya ntar? Lagi sampai kayaknya lo. Oke enggak. Ini kalau gue turun langsung aja gimana? Aman gak kira-kira? Gak tau deh, gue gak bisa. Oke, bisa ngatapin di depan aja lo. Biasanya gak bisa. Oke udah, lo tetap ambil gambarnya dia, dia lagi ngapain di toko roti itu, gue keluar buat ngintai langsung ntar. Oke yuk, terima kasih. Oke yuk, terima kasih. Tapi gue ingetin sama lo, lo jangan sampai emosi dan lepas kontrol. Oke, apa aja yang lo lakuin harus seizin tim kata-kata putus. Oke, paham? Kita langsung turun dari mobil dan perasaan kita melakukan pengintian dari depan toko roti tersebut. Tiba-tiba Lela itu dapet telepon dan kayaknya dia keliatan emang kayak keliatan ruwet banget gak tau telepon dari siapa. Aduh ya di bawah, liat aku pulang kok ya. Iya, iya. Iya, iya udah, iya udah. Lo masih ada kesibukan kalo emang lo masih ada kesibukan ya udah. Ini gak penting kok. Ini gak penting kok. Oke sekarang lo bisa fokus. Bisa, bisa. Oke nah sekarang disini kita akan melakukan pengintian terhadap cowoknya lo. Iya, sorry, sorry. Jadi kalo lonya gak fokus ya kita jadi males juga. Iya, sorry ya. Oke. Maunya kayaknya manjur lagi. Dan dari pengintian kita itu gengs, disitu kita mengetahui kalo Agung ini. Halo. Iya. Iya aku lagi di toko kue. Iya. Kok mau kayaknya mana? Itu, itu tuh. Dia kayaknya nelpon deh. Dia nelpon, dia nelpon. Maka dia tuh pas nelponnya. Oke, iya yuk. Tenang dulu, tenang dulu. Lo jangan terlalu curiga. Oke. Oke. Patar, Patar. Lo bisa arahin ala penyadap cura lagi ke sana, Patar. Oke, mau beli coklat menikah. Oke, yuk. Apa? Beli coklat? Cuman itu aja. Oh iya, iya. Bentar ya aku beliin dulu. Oke. Nah ini dia nanya sama orang yang dia beli telpon ini. Apakah orang ini pengen beli kue atau coklat gitu. Agung telponan dengan seseorang dan akan membelikan orang itu roti dan juga coklat di toko ini. Sampai 3 bulan 4 tahun dia gak pernah mau beliin makanan gitu. Gak pernah. Gak pernah. Patar, Patar. Gini caput, Patar. Gini caput, Patar. Langsung balik lagi, Patar. Cuman disini saat kita mau masuk ke mobil, tiba-tiba ada laki-laki yang marah-marah dan langsung nyamperin Lela. Pemba! Gila! Mau! Bentar! Gak mau, masih apa ya? Bentar ini siapa?